Oke, budidaya lele pada tebar 4.000 ekor dalam 1 meter kubik sampai panen Bisa? Bisa aja Nih, hitungan sederhananya ya Ada yang panen, itu pakai jurigen 30 liter Oke, nah biasanya diisi lele 9-15 kg dalam satu wadah ini ya Tentunya dengan air, biar hidup Nah, kalau di rata-rata 9 tambah 15, 24 24 dibagi 2, 12 kg 12 kg ini artinya kisaran ikan sebanyak 120 ekor 120 ekor ukuran konsumsi mampu diwadahi dan biasa saja Ya, kalau ingin tahan lama biasanya sering-sering diganti air Gitu ya, nah gimana kalau dari kecil ya, dari bibit diwadahin jurigen Tentunya adaptasinya lebih bagus daripada ketika langsung berdesak-desakan waktu dewasa Waktu udah konsumsi, betul? Nah, itu artinya dengan perhitungan seperti tadi Dalam 1 meter kubik air ya, berat lele itu kisaran 500-300 kg Atau 5000 ekor sampai 3000 ekor Kalau di rata-rata 1 meter kubik air berarti mampu 400 kg atau 4000 ekor Nah, dari sini hitungan sederhananya sama ya 1 jurigen 12 kg ikan lele itu sama dengan 400 kg atau 4000 ekor dalam 1 meter kubik air Hitungannya sederhana, tapi yang susah itu yang Katakanlah teman-teman sudah punya kolam desainnya seperti ini Dengan dimensi airnya itu 1 meter ya Lebarnya 1 meter, panjangnya juga 1 meter Terus permukaan atau sorry, dasar kolamnya cekung seperti ini Supaya kotoran ikan duluan yang keluar teman-teman ya Tentunya kalau mode seperti ini Airnya pasti akan jernih terus Karena pakai air mengalir ya Kalau kecil berarti debit airnya juga sedikit Kalau nanti menjelang panen berarti terus-menerusnya itu lebih gede teman-teman Nah, sumber air yang bagus kayak apa? Yang kayak ini Ya, kalau teman-teman punya kebun ya Dekat sungai dan sungainya itu mengalir terus ya Berarti ini berkah buat teman-teman Kalau enggak jangan dipaksakan buat pada tebar teman-teman Ini ya, di sungai ada air Airnya pasti meresap ke bawah ya teman-teman Terus di kebunnya teman-teman yang dekat sama air Ditanami pohon yang gede Tujuannya akar tanaman ini akan memfilter air sungai teman-teman Kalau airnya sudah bagus kemudian difilter lagi Ya enggak masalah Kualitasnya semakin bagus malahan Ya Kalau airnya kotor yang sering dibuangin Apa itu namanya? Limbah dan sebagainya Limbah maksudnya itu kayak Ada ya Orang yang buang kotoran sapi itu Di sungai itu ada Nah, ini harus Pakai tanaman yang gede-gede di sebelahnya teman-teman Tuh Nah, terus airnya ini Enggak ngambil dari sungai ya teman-teman Teman-teman bikin sumur teman-teman Jadi, kesapan air dari sungai ini tadi Difilter sama akar Masuk ke dalam sumur ya Air sumur itu kan hasilnya dari gitu ya Dari air hujan Dari air sungai dan sebagainya Makanya kalau daerah gunung kidul ya Di belitar yang selatan sana Enggak ada sungai itu ya Enggak ada air Di sumurnya itu enggak ada Susah banget cari air Nah, terus pompa airnya Taruh di dalam sumur teman-teman Diikat dengan tambang ya Terus, pokoknya di setting seperti ini Ini seperti Apa namanya Settingan sumurku ya teman-teman Semakin dekat dengan air Semakin bagus Semakin akan besar pancaran airnya Karena pompa air itu Apa ya Untuk menghisap itu butuh energi yang lebih besar Jadi, kalau Pompanya Intinya gini Pompanya Kalau teman-teman taruh di atas Itu lebih berat bagi pompa air Untuk menyedot air Ya teman-teman ya Terus pakan ikan lilinya Wajib dibibis Formulanya Satu kilo gampakan Dengan satu gelas air Dan diberikan sekenyangnya Pagi dan sore hari Dengan syarat Terus menerus di gelontor air Belum tentu boros air ya teman-teman ya Belum tentu boros air Karena kolamnya cuma sedikit Dialiri air terus menerus Pasti terus bening terjaga Teman-teman Ikannya insya Allah Bebas dari cacar Dari jamuran Dari kuntet Makannya tetap lahap Terus Masih ada ini teman-teman Oh ya ini Tidak perlu pakai Probiotik sama sekali Tidak perlu pakai Airator sama sekali Kemudian tadi kan Teman-teman punya Lahannya ya Di sebelahnya kolam itu Dikasih pipa buangan Pipa buangannya Digunakan untuk Menyirami Pohon Pepaya Karena daun yang tua Itu bisa di blender Terus airnya Intinya ampasnya dibuang Ampasnya ditaruh Di dekat pohon Pepaya lagi Terus Airnya itu tadi Dibibiskan Atau dicampur ke pakan Dengan Banyak Apa namanya Satu kilogram pakan kering Dicampur dengan Satu gelas Jus ini tadi ya Dicampurkan Ditunggu sekitar Lima sampai Lima belas menit Sampai benar-benar meresap Mengembang Lalu digunakan Untuk Memberi makan Ikan lele Sekenyang-kenyangnya Teman-teman Terus buah Pepayanya Bisa kalian jual Buat Bayar Listrik Oke ya Mantap Tinggal prakteknya Tapi Ini tadi Semua tergantung Teman-teman Punya sumber daya Alam yang Memadai Enggak Kalau Misalkan Bentukan kolam Seperti ini Gampang lah ya Kita bisa Mengusahakan Dengan cara Menabung Ingat ya Jangan Ngutang Kata Ustadz Riba Dosa Katanya ya Kalau ngutang Berbunga loh Kalau ngutang Ke teman Pinjam dulu Seratus Kira-kira Enggak Begitu Masalah Terus Yang paling Susah Kalau pohon Bisa ya Kita nanam Pohon durian Pohon apapun Ya Pohonnya yang bisa Gede-gede Gampang Pohon pisang Pohon pisang Pohon pisang pun Bisa Teman-teman Asalkan Pohon pisangnya Ketel Apa ya Ketel itu ya Lebat Nah gitu Yang paling susah ini adalah Sungainya Teman-teman Ya kan Sungainya ini Yang paling Berat Ada sungai Enggak Di dekat kita Yang terus-menerus Mengalir Gitu Kalau ada Dan masih Dibuangin letong Dan sebagainya Itu masih bisa diakali Kita gak ngambil air Dari sungai Tapi Ini tadi ya Dari Sumur Nah gambarnya Jelek gak apa-apa Tapi semoga bisa Dipahami Sekali lagi Teman-teman Kalau teman-teman Mewadai Ikan lele 12 kg Dalam curigen Itu Biasa saja Ikan lele Apalagi Kalau dari kecil Insya Allah Dia akan sangat Adaptasi Dan terbiasa Nah ini Setara dengan 4000 ekor Dalam 1 meter kubik air Terima kasih